Intro Setelah perjalanan dengan kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 10.55 pagi Akhirnya kami telah sampai nih di stasiun Lempuyangan Yogyakarta Waktu telah menunjukkan pukul setengah 8 malam Kami segera menuju ke penginapan di Jalan Prawirotaman menggunakan taksi online Yang menyebut kami di Pertigaan sebelah barat stasiun Inilah suasana penginapan yang menjadi tempat kami beristirahat selama di Jogja Setelah istirahat sejenak, ternyata kami belum makan nih Dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam Namun tidak perlu khawatir, Jogja sebagai kawasan wisata banyak menyajikan spot kuliner yang hadir hingga malam hari Eksplorasi Mentorpedia kali ini dimulai dari Alun-Alun Utara Di sini tersedia live music yang diisi oleh musisi lokal untuk menemani wisatawan menyantap hidangan Sembari menikmati suasana malam hari sambil duduk santai bercengkrama dengan teman, keluarga maupun pasangan Setelah kami selesai menyantap makanan, tujuan kami selanjutnya menyusuri kawasan sebutaran Malioboro Di teras Malioboro 2 juga terdapat kuliner yang bertemakan oleh Sehan Bicara tentang Malioboro sangat lekat dengan kata belanja Malioboro bisa dibilang surga belanjanya wisatawan luar maupun dalam negeri Hampir semua benda unik berbau batik dan etnik sangat menggoda untuk dijadikan buah tangan Karena hal itu terkadang membuat kalap saat berbelanja Tapi jangan khawatir, jika pintar tawar-menawar bukan tidak mungkin Di sini dapat membeli banyak barang tanpa khawatir menguras kocek Di Malioboro juga terdapat hiburan dari penari lokal loh yang dapat menghibur para wisatawan Sepanjang jalan Malioboro, Tugu Jogja dan Kilometer 0 Banyak juga digunakan sebagai spot foto para wisatawan untuk mengabadikan momen di Jogja Setelah jalan-jalan malam di Jogja, selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat wisata lainnya di esok hari Nantikan video kami selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya